Intro Kepemilikan tanah kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon menuai polemik Pasalnya mantan Wakil Bupati Cirebon Tasia Sumadi Algotas mengaku bahwa tanah yang menjadi kantor DPC PDI Perjuangan saat ini adalah sah milik keluarganya Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon pun langsung melakukan rapat internal untuk membahas dan mencari solusi terkait dengan polemik tanah Terlebih gotas saat ini sudah bersikukuh ingin menjual lahan karena sudah satu setengah tahun dijanjikan namun tak kunjung ada kepastian Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Imron akan melakukan rapat dengan pengurus dan menelusuri asal-usul tanah sekretariat Namun Imron juga mengaku akan menghargai status kepemilikan lahan dan siap pindah jika DPC PDI Perjuangan tidak bisa memenuhi standar harga tanah sebesar 3 miliar rupiah seperti yang diminta oleh Gotas Kalau kita kan nanti rapat dulu Kalau memang itu hak milik positif itu hak miliknya 3 miliar kalau ada duit Kalau tidak duit ya itu bagaimana Jadi anak milik 3 miliar rupiah Kalau memang tidak terukur kita tidak punya duit Kalau memang kita tidak punya duit Terus disitunya haknya mereka Sementara kepastian polemik kepemilikan tanah sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon akan ditentukan pada Senin malam nanti Sedangkan sedari Senin pagi Gotas menduduki kantor DPC PDI Perjuangan untuk mencari kejelasan Di lain sisi Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon memastikan munculnya polemik kepemilikan lahan ini tidak mempengaruhi aktivitas kader maupun anggota partai berlambang banteng moncong putih ini Muhammad Solihin, RCTV Cirebon Terima kasih tootheten Sampai jumpa.. Terima kasih Terima kasih